Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita masih melanjutkan tutorial javascript mengenai operator Apa itu operator? Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada suatu nilai dan variable Dimana pada pertama sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai variable Lalu operator inilah yang melakukan operasi pada suatu nilai yang kita tetapkan pada sebuah variable Operator dalam pemograman terbagi 6 Yang pertama operator aratmatika yang sudah sangat familiar Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian Lalu ada operator penugasan atau assignment Ada operator relasi atau perbandingan Lalu ada operator logika Ada operator bidwai dan operator ternari Sekarang masing-masing akan kita pelajari Operator aratmatika merupakan operator untuk melakukan operasi aratmatika Seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian Di sini ada tambahan, pemangkatan, dan sisa bagi Pembagian sebenarnya terbagi 2 ada pembagiannya dan sisa hasil baginya Contohnya Di sini far A sama dengan 5 Dan far B sama dengan 3 Kita menggunakan operator penjumlahan Far C sama dengan A sama B Lalu konsol log C Jadi dia akan melakukan operasi penjumlahan terhadap variable A dan variable B Nah di sini terdapat beberapa contoh aratmatika Ada pengurangan antara variable A dan B Ada perkalian Ada pemangkatan Ada pembagian dan ada modul Modul ini adalah sisa hasil bagi tadi Lalu ada operator penggabungan teks Jadi pada javascript apabila kita akan melakukan operasi terhadap tipe data string atau teks Menggunakan penjumlahan atau tambah Jadi ketika ada 2 variable Yang berupa string Ketika kita ingin menggabungkan Kita menggunakan operator plus untuk menggabungkannya Dan itu bukan berarti penjumlahannya Kita menggabungkan string Nah ingat string itu menggunakan tanda petik Ketika 10 di dalam petik itu dia bernilai string Bukan bernilai integer Kalau 10 nya itu tidak pakai tanda petik Berarti dia integer Pada kali ini Case nya 10 disini nanti adalah string Jadi 10 ditambah String 10 ditambah string 2 itu akan menghasilkan String 10 1 0 2 itu dari bentuk penjumlahan penggabungan string atau penggabungan teks Baiklah kita sekarang masuk ke contoh prakteknya Ini silahkan buka aplikasi PS code nya Lalu sekarang kita buat file baru dengan nama latihan 6 Latihan 6 Latihan 6 Maaf latihan 7 .html Jadi disini latihan 7 Latihan operator Kita akan membuat keringan di dalam script ini Script ini untuk javascript Pertama kita akan membuat untuk pengurangan dulu Yang pertama kita deklarasikan dulu variable nya Di sini kita deklarasikan variable A sama dengan 15 Variable B sama dengan 4 Variable B sama dengan 0 Lalu kita akan melakukan operasi yang pertama disini Penjumlahan Jadi Parable C sama dengan A ditambah B Dokumen Write Dokumen Write String A Kurang String B Sama dengan String C Lalu Kita simpan Lalu kita jalankan di browser Latihan 7 Latihan 7 Latihan 7 Ada kepalakan Tutup Tanda petiknya belum Oke Kita simpan Kita jalankan di browser Oke Nah disini 14 Dikurang 4 Sama dengan 19 Jadi disini Kita menampilkan String A Jadi disini dari variable A Lalu dikurang variable B Jadi kita Menampilkan dulu nih String variable A sama B nya Disini tambah 15 tambah 4 Sama dengan 9 Selanjutnya kita masuk ke pengurangan D sama dengan D sama dengan Dikurang D Dikurang D Dikurang B String A Dikurang D Sama dengan String C Baris BR Jangan lupa Petiknya di akhir 4 Kita coba Represi browser 15 Dikurang 4 Sama dengan 11 Selanjutnya Untuk Perkalian Nah perkalian ini Sama ya Perkalian Kita Ambil Pajian sini Saja Perkalian A dikali D Lalu disini Dokumen Doid A dikali D Kita Simpan Kita Request 15 Kali 4 Sama dengan 60 Itu juga Untuk Pembagian Kita Ganti Saja Kartarnya A Dibagi B A Bagi B Lalu Kita Request 15 Bagi 4 Sama dengan 3 Koma 75 Lalu Ke Bagian Sisa Hasil Bagi Atau Modul Modul Atau Sisa Hasil Bagi Disebut dengan Modul Mod Sisa Hasil Bagi Jadi Disini Kita Ketan A Di A Mod itu Kita Menggunakan Tanda Persen A Persen B Sisa Hasil Bagi Dari A Dan B Adalah Jadi Ketika 15 Dibagi 4 Sisanya Itu Berapa Untuk Yang Dia Hanya Mengambil Misalnya Gini Sisa Hasil Bagi 9 Bagi 2 Itu Kan 2 Koma Sekian Nah 2 Itu Dalam Bentuk Pembagian Pembagian Ini Dan Modul Sisa Hasil Bagian Itu Adalah 1 Yang Hasil Yang Tidak Mencukupi Ke Pembagian Itu Jadi Emang Sisanya Itu Jatkan Dokumen Type Oke Disini Menggunakan Persen Untuk Sisa Hasil Bagi Dari 15 Bagi 4 Kita Coba Refresh Sisa Hasil Bagi 15 Dan 4 Adalah 3 Jadi Sisa Dari Ini Yang Komanya Ini Jadi 15 Sebagi 4 Itu Kan Bulat Itu 3 Jadi Sisa Yang Tidak Mencukupi Untuk Pembagian 4 Itu Adalah 3 Jadi Sisa Hasil Bagi Maka Disebut Dengan Pembagian Jadi Pembagian Itu Ada Dua Yang Pertama Pembagian Pembagian Biasa Dan Pembagian Sisa Hasil Baginya Oke Sekarang Kita Masuk Ke Bagian Operator Perbandingan Pada Javascript Oke Sekarang Kita Masuk Ke Bagian Operator Penugasan Pada Javascript Di mana Nama Operator Operator Ada Operator Pengisian Nilai Sama Dengan Jadi Pada Misalnya Variable A Sama Dengan 10 Nah Kita Mau Mengisikan Nilai Ke Variable A Kita Menggunakan Simbol Sama Dengan Lalu Pengisian Dan Penambahan Kita Menggunakan Plus Sama Dengan Pengisian Dan Pengurangan Min Sama Dengan Lalu Pengisian Dan Perkalian Kali Sama Dengan Pengisian Dan Pemangkatan Bintang Bintangnya 2 Sama Dengan Pengisian Dan Pembagian Bagi Sama Dengan Dan Pengisian Dan Pengisian Sisa 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 Bagi Kita Menggunakan Persen Sama Dengan Atau Modulo Sisa Hasil Bagi Nah Disini Kita Pertama Pengisian Nilai Skor Sama Dengan Status Jadi Tampilkan Skornya Dokumen Skor Lalu Ketika Menjumlakan 5 Itu Sama 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 Atau Berlisian Lainnya Skor Sama Dengan Skor Ditambah 5 Jadi Itu Sama Maksudnya Tapi Disini Kita Menggunakan Plus Sama Dengan 5 Untuk Pengurangan Gitu Juga Kurang Sama Dengan 2 Artinya Skor Skor Yang Ada Sekarang Sama Dengan Skor Dikurang 2 Itu Sama Artinya Atau Skor Sama Dengan Skor Dikurang 2 Lalu Ada Perkalian Skor Sama Dengan Skor Dikali 2 Jadi Kita Mengalihkan 2 Pada Skor Ini Ada Sekarang Begitu Juga Untuk Pembagian Bagi Sama Dengan 4 Untuk Pemangkatan Bintangnya 2 Kali Kalau Perkalian 1 Kali Kalau Pemangkatan Dia 2 Kali Bintangnya Dan Untuk Perbandingan Atau Maaf Untuk Sisa Kita Menggunakan Modulo Jadi Modulo Sama Dengan Jadi Skor Skor Sekarang Sama Dengan Skor Di Sisa Hasil Bagi Dengan 3 Berapa Kita Coba Pak Pak Kita Buat Pal Baru Latihan 8 Dengan Nama Latihan Operator Pemugasan Kita Langsung Saja Kita Buatkan Ketikan Script Untuk Bagian Awal Kita Membuat Pengisian Nilai Misalnya Par Skor 5 5 Dengan 100 Dokumen 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 Dengan Skor Ditambah Skor Jadi Disini Kita Memberikan Nilai Atau Pengisian Nilai Pada Parable Skor Dengan Nilai 1 Nah Ini Merupakan Operator Penugasan Pengisian Nilai Kita Coba Jalan Kami Browser Nah Disini Kita Memberikan Nilai Pada Skor 100 Selanjutnya Untuk Pencumberan Jadi Disini Kita Memberikan Nilai 5 Pada Variable Skor Jadi Status Ditambah 5 Dokumen Sama Dengan Kita Copy Saja Yang Bagian Ini Kita Adangkan Glowser Skor Sama Dengan 105 Jadi Dia Akan Memberikan Nilai Plus 5 Ini Sama Dengan Skor Sama Dengan Skor Ditambah 5 Jadi Bentuk Penelisannya Aja Sedikit Berbeda Itu Juga Untuk Pengurangan Kita Copy Saja Disitu Kita Ganti Operator Ini Dikurangi Pengurangannya Kita Buat Pengurangan 2 Kita Dalamkan 100 Dikurang 2 Sama Ringan Dia Mengambil Dari Nilai Skor Terakhir Skor Nilai Terakhir Jadi Disini Skor Skor Itu Bernilai 105 Dikurang 2 Sama Ringan 103 Kita Akan Membuat Perkalian Jadi Akan Mengalihkan Nilai Skor Yang Terakhir Disini Perkalian Kita Akan Membuat Skor Dikali Dikali 3 Dikali Sama Dengan 3 Jadi Skor Skor Yang ada Sekarang Dikali 3 Jadi Nilai Skor Sekarang Sama Dengan Skor Dikali 3 Dokumen Right Kita Copy Saja Simpan Skor 103 Dikali 3 Jadi Dia Mengambil Nilai Terakhir Pada Variable Untuk Perpangkatan Perpangkatan Skor Bintangnya Ada 2 Pangkatan 2 Saja Dokumen Type Yang lupa Kita Tampilkan Berarti Skor Sekarang Ini Skor Yang terakhir Dipangkatkan 2 Ini Pangkatnya Pangkat 2 Perpangkatan 2 Dari 309 Ini 95.481 Lalu Untuk Mod Sisa Hasil Bagi Modul Atau Sisa Hasil Bagi Skor Mod Ingat ya Mod itu Bentuknya Persen 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 Sama dengan Sisa hasil Bagi Jadi nilai skor Terakhir itu Kita Bagi Bagi 2000 Karena tadi Nilainya besar ya Bagi 2000 Lalu Sisa hasil Bagi dari Nilai skor terakhir Ke 2000 Itu Berapa Kita Coba Invest Sisa hasil Bagi untuk Dibagi ke Nilai Pembaginya Nah Untuk Pembagian Bagian Bagian Skor Bagi Sama dengan Bagi Bagi 5 Lalu Disini Tampilkan Hasil Baginya Dari Nilai Terakhir Nah Disini 1481 Dibagi 5 Itu Sama Dengan 296 2 Itu Untuk Materi Operator Penugasan Selanjutnya Ke Materi Operator Perbandingan Pada JavaScript Nah Perbandingan Disini Ada Perbandingan Lebih Besar Dari Lebih Kecil Dari Sama Dengan Nah Penusannya Sama Dengan Itu Ada 2 Atau 3 Tidak Sama Dengan Jadi Ini Simbol Dari Note Tidak Sama Dengan Lebih Besar Sama Dengan Dan Lebih Kecil Sama Dengan Far Aku Sama Dengan 20 Kamu Sama Dengan 19 Jadi Far Hasil Yang Menggunakan Sama Dengan Aku Sama Dengan Kamu Nah Disini 20 Sama Tidak Dengan 19 Tidak Ya Itu Makanya Akan Menghasilkan False Nah Bentuk Dari Perbandingan Operator Perbandingan Ini Adalah Untuk Nilai True Atau False Kita Akan Menentukan Hasil Bolehan Hasilnya Berupa Bolehan True Atau False Disini Sama Dengan Lalu Lebih Besar Dari Apakah Aku Lebih Besar Dari Kamu 20 Lebih Besar Dari 19 Itu Bernilai True Lalu Lebih Besar Sama Dengan 20 Lebih Besar Sama Dengan 19 Masih True Lebih Kecil Dari 20 Lebih Kecil Dari 19 False Ya Lalu 20 Lebih Kecil Sama Dengan 19 Masih False Dan Terakhir Tidak Sama Dengan Jadi 20 Tidak Sama Dengan 19 Ya Benar 20 Tidak Sama Dengan Kita Coba Prasekan Dengan Nama Latihan 9 Dari Operator 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 Dari Kita Kita Mulai Saja Yang Variable Kita Namakan Saja Variable A Ya Variable A 20 Variable B 15 Oke Sekarang Untuk Sama Dengan Per Hasil Sama Dengan A Sama Dengan B Dokumen Guide Nah Oke Kita Kalau Langsung Mau Menampilkan Hasil Boleh Saja Kalau Kita Ingin Membuat Tulisannya Kita Perlu Kita Deskripsikan Kita Jalankan Ini Dulu Nah Itu Ini Pause Jadi A Sama Dengan 20 Nilainya Itu 20 Sama Dengan 15 Itu Tidak Sama Ya Maka Bernilai Pause Boleh Kita Tuliskan String String Sama Dengan String B Sama Dengan String Hasil Lalu Untuk Terum Br Untuk Tendak Dari Kita Coba Refresh Nah Disini Ditampilkan 20 Sama Dengan 15 Hasilnya False Lalu Lalu Sekarang Kita Masuk Ke Bagian Lebih Besar Jadi Variable A Lebih Besar Dari Variable B B Sini Lebih Besar Variable Sama Dengan A Lebih Dari B Benar Tidak Kita Tampilkan Dokumen Write Disini Boleh Nanti Kita Kita Ganti Nah Disini A Lebih Dari B Kita Coba 20 Lebih Besar Dari 15 True Benar Ya Nah Ingat Yang Di Dalam Ini Hanya Bentuk Penulisan Kita Menampilkan Nilai A Lebih Dari Nilai B Dan Sama Dengan Hasil Jadi Apapun Yang Ada Di Dalam Tanda Petik Ini Bakalan Ditampilkan Browser Kita Selanjutnya Selanjutnya Lebih Kecil Dari Lebih Kecil Par Kecil Sama Dengan A Kecil Dari B Kita Copy Saja Dokumen Write Nya Kita Ganti Lebih Kecil Dari Simpan 20 Kecil Dari 15 False Lalu Lebih Besar Sama Dengan Kita Ambil Saja Bagian Ini Nah Lebih Besar Sama Dengan Ingat Ya Konsep Menggunakan Sama Dengan Berarti A Yang Bernilai 20 Lebih Besar Sama Dengan B 15 Nah Disini 20 Lebih Besar Sama Dengan 15 Jadi Dia Bisa Memenuhi Lebih Besar Atau Memenuhi Sama Dengan Itu Menggunakan Operator Lebih Besar Sama Dengan Kita Tambahkan Sama Dengan Kita Simpan 20 Lebih Besar Dari 15 Lebih Besar Sama Dengan 15 Nah Ketika Nilainya Gini 20 Lebih Besar Kalau Nilainya 20 20 Lebih Besar Sama Dengan 20 True Nah Ketika 20 Lebih Besar Dari 20 Itu Akan Menilai False Karena 20 Itu Tidak Masuk Kalau Contohnya Kita Menggunakan 20 Lebih Besar Dari 20 Nah Walaupun Ini Sama Sama 20 Tapi Kita Menggunakan Sama Dengan Jadi 20 Itu Tidak Masuk Masuk Setelah 20 Baru Termasuk Lebih Besar Dari 20 Kita Menggunakan Sama Dengan 20 Lebih Besar Sama Dengan 20 Itu Akan Bernilai True Kalau 20 Lebih Dari 20 Itu Akan Bernilai False Lalu Kita Gunakan Operator Lebih Kecil Dari Lebih Kecil Sama Dengan Kita Copy Saja Ini Lebih Kecil Sama Dengan D Kita Balikkan Kita Refresh 20 Kecil Sama Dengan 15 False Ya 20 Lebih Bisa Dari 15 Dan Terakhir Tidak Tidak Sama Dengan Tidak Sama Dengan Kita Pak Part A Tidak Sama Dengan B Disini Tidak Sama Dengan D Benar Enggak A Itu Tidak Sama Dengan B A Itu 20 Tidak Sama Dengan 15 Seharusnya Bernilai False Oh maaf 20 Tidak Sama Dengan 15 Itu Bernilai True Nah Gitu Nah Disini Saya Akan Mencontohkan Yang Tadi Itu Antara Penggunaan Sama Dengan Dan Penggunaan Tidak Sama Dengan Misalnya Part X Sama Dengan 10 Part Y Sama Dengan 10 Part X Lebih Dari 10 Dan Part Z Sama Dengan X Lebih Dari 10 K Part 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 Sama Dengan X Lebih Besar Sama Dengan 10 Disini Saya Mencontohkan Perbedaannya Jadi Tampilkan String A String String X Lebih Besar Dari String Y Tampilkan Tampilkan Untuk Nilai Z Dan Nilai A Perbandingan Antara Lebih Besar Dan Lebih Besar Sama Dengan Nah Disini Kita Pindahkan Pindah Baris Saja Disini TR Di sini Bisa Dilihat Ketika X Bernilai 10 Itu Sorry X Lebih Besar Dari Y Dan X Lebih Besar Dari Y X Lebih Besar Dari Y X Itu Bernilai 10 Dan Y Juga Sama 10 Ketika Ditulis X Lebih Besar Dari Y Dia Akan Bernilai False Tapi Ketika Menggunakan Sama Dengan Dia Akan Bernilai True Jadi Konsepnya Itu Kalau Dia Menggunakan Sama Dengan Jadi 10 Lebih Besar Sama Dengan 10 Masuk Tapi Ketika 10 Lebih Dari 10 10 Ini Lebih Dari 10 Padahal Dia Sama Jadi Disitu Konsep Dari Perbedaan Menggunakan Besar Sama Dengan Dengan Lebih Dari Sama Dengan Dan Lebih Dari Aja Lalu Operator Logika Disini Ada Operator Logika N Ada Operator Logika Or Dan Operator Logika Negasi Atau Kebalikan Contoh Contohnya Hampir Sama Dengan Yang Tadi Ada Menggunakan N Ada Menggunakan Or Dan Menggunakan Not Contoh Yang Tadi Saja Kita Terus Dengan Latihan 10 12 Ktml Yang Variable A Sama Dengan 20 Variable B Sama Dengan 10 Per A Sama Dengan 7 Part B Sama Dengan False Jadi Kita Akan Membuat Operator N Jadi Ketika Hasil Tambah Dengan A N Tadi Kita Menggunakan Simbol Dan N N Oke Dokumen 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 Write Langsung Kita Gabarkan Kita Langsung Menampilkan Hasil True Atau False Nah Disini Bernilai False Ketika True Dan False Maka Jadi Ketika Variable A Bernilai True Dan Variable B Bernilai False Jadi Untuk Operator N Ingat Ketika N Itu N Akan Menghasilkan True Ketika Dua Kondisinya Itu True Jadi Selain Itu Akan Menampilkan False Ketika True Dan False Akan Menghasilkan False Ketika Analoginya Begini Ketika Benar Lalu Disalahkan Maka Itu Adalah Salah Jadi Seperti Itu Konsepnya Lalu Untuk Operator Operator Or Jadi Kita Akan Membuat Parable Hasil Sama Dengan A Or B Jadi Dokumen Right Sama Dengan Hasil Simpan Jadi Ketika True Or False Dia Seharusnya Akan Menampilkan True Kenapa Konsep Pada Or Atau Pada Logika Atau Atau Or Selagi Ada yang True Dia akan Bernilai True Disini Bernilai True Oke Kita Memahkan Dr Agar Ternyata Baris Nah Disini Benilai True A Benilai True True Or False Benilai True Lalu Yang Terakhir Itu Operator Node Operator Node Oper Hasil Sama Dengan A Tidak Sama Dengan Oh Maaf Nah Disini Hasil Ini Kita Mau Menegasikan Atau Menotkan Yang A A Berarti Node A Kita Request Oh Belum Ditampilkan Dok Dengan Write Hasil Kita Request False Jadi Ketika True Kita Not Kan Atau Kita Balekkan Menjadi False Kalau Kita Ganti Ini Hasil Sama Dengan Node B Jadi Yang Kita Negasikan Adalah Yang B Document Write Oke Negasikan Yang B Ketika False Dibalekkan Menjadi True Nah Not Itu Kebalikannya Oke Sekian Video Kali Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh I